Bergulirnya Liga 1 2024 Kabar mengejutkan kini datang dari klub raksasa Liga 1 yaitu Persib Bandung Alex Martin Ferreira kini dikabarkan akan merapat ke Persib Bandung Persib Bandung dirumorkan sedang mengincar pemain asing anyar untuk mengarungi sisa musim Liga 1 2024 yaitu Alex Martins Ferreira Saat ini skuad besutan Bojan Hodak tersebut memang sedang mencari sosok penyerang asing baru untuk mendongkrak ketajaman lini depan Kebutuhan Persib Bandung untuk mendatangkan penyerang baru sangat mendesak karena mereka harus mendongkrak posisi di papan klasemen selama sisa musim ini Lantas, siapa sebetulnya Alex Martins ini? Berikut ulasan profilnya Sosok dengan nama lengkap Alex Martins Ferreira ini merupakan pesepak bola kelahiran Brazil pada tanggal 8 Juli tahun 1995 Ia berposisi sebagai penyerang murni dan punya banyak pengalaman bermain di Asia Karir profesionalnya dimulai di Brazil dengan membela Gremio Maringa Tak lama setelah itu ia langsung merantau ke Jepang pada 2018 Ia bergabung dengan klub Jepang, Sonan Berumare Setelah 1,5 tahun, kontraknya diputus dan sempat tanpa klub Ia lalu pulang ke Brazil untuk bergabung dengan Roma Esporte Apucarana Di Brazil, ia sempat berpindah-pindah klub Perjalanan karyarnya kembali dimulai dengan bergabung ke klub China, SH Sensin pada Juli 2021 Namun ia kembali menganggur selama setahun setelah dari sana Akhirnya ia bergabung dengan Jeonam Dragons pada Februari tahun 2022 Menariknya Jeonam Dragons dikabarkan bakal menjadi klub baru back sayap Indonesia Asnawi Mangkualam Masa bakti Alex Martins di Jeonam Dragons cuma satu musim Ia lalu kembali ke China untuk membela klub kasta kedua, Shanghai Jiading Huilong Terkini, Alex Martins dikabarkan menjadi incaran klub Indonesia Yaitu Persib Bandung melihat data transfer mark Alex Martins punya nilai pasar 150 ribu euro atau sekitar 2,4 miliar rupiah Per tahun, tentu dengan harga segitu tidak terlalu besar bagi sektor striker asing Brazil Menarik untuk dinantikan Akankah Alex Martins Ferreira akan bergabung ke Persib Bandung? Menarik untuk ditunggu Terima kasih telah menonton!